Ramai beredar kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah kementerian di pemerintahan mendatang hingga mencapai 40. Padahal Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Sekretaris Jenderal Partai Gerindera Ahmad Muzani menilai ada peluang untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Gerindera Ahmad Muzani menilai ada peluang untuk merevisi Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34 sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024. Muzani berpendapat Undang-Undang Kementerian Negara seharusnya bersifat fleksibel dan tidak membatasi jumlah kementerian. Karena setiap Presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya Undang-Undang Kementerian itu harusnya bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan teman-teman. Mungkin revisi itu dimungkinkan. Muzani juga menyebut setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Begitu pula dengan para Presiden yang memiliki kebijakan yang berbeda dengan para pendahulunya. Undang-Undang Tentang Kementerian itu kan di satu sisi membatasi bagi Presiden terpilih. Sementara Presiden terpilih dalam lima tahun kepemimpinan yang akan datang punya tantangan dan punya polose yang berbeda. Apakah nomenklaturnya akan diubah, ditambah atau digantikan itu saya tidak tahu. Tapi masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda. Itu yang menyebabkan saya kira hampir di setiap Kementerian dulu dari Ibu Meka ke Pak SBY juga ada penambahan atau ada perubahan. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan. Dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabu juga ada perubahan itu yang saya belum tahu. Akhir-akhir ini memang ramai beredar kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah kementerian di pemerintahan mendatang hingga mencapai 40. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengakui wacana masih terus dibahas dan belum menjadi sebuah keputusan. Salah satu kementerian yang disiapkan untuk dibentuk adalah kementerian yang akan menangani makan siang gratis. Kementerian yang disiapkan itu juga yang untuk menangani makan siang gratis itu sih? Kemarin sempat dibahas, tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa agensinya sih mas untuk makan siang gratis, kenapa harus membuat kementerian sendiri? Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan. Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok. Masalah kementerian itu belum pasti, ditunggu aja. Memang sah-sah saja jika Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah kementerian di pemerintahan mendatang. Namun Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 membatasi jumlah kementerian di Indonesia maksimal 34 kementerian. Saat ini revisi Undang-Undang Kementerian Negara masuk daftar program legislasi nasional prolegnas jangka menengah 2020-2024. Tetapi belum dibahas oleh DPR. Tim TV One mengabarkan.